Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk teman-teman semua Saya kira yang hadir ini semua seniman, semua pelukis ya Kita akan bertanya-tanya apapun yang kita tanyakan kepada partisi seni Mas Dibyo ya Mas Dibyo ini terkenal frontal ya Terkenal kata-katanya yang menyengat, terkenal kata-katanya yang nyelekit Tetapi sesungguhnya Mas Dibyo ini hatinya itu lembut Sayang kepada kita semua Supaya apa? Kalau kita dikata-katain apapun Sebetulnya itu membangun jiwanya supaya seninya itu lebih bangkit seperti itu Tadi dikatakan Mas Dibyo bahwa Dunia seni sekarang itu melempem Seni sekedar hanya untuk bersenang-senang, pameran, bersenang-senang, guyu perubu, tidak ada konflik apapun Sebetulnya itu tidak ada konflik, itu sebenarnya kurang bagus Kalau ada konflik, itu sebenarnya membangun seperti itu Konflik berarti ada masalah bukan Konflik itu memunculkan masalah supaya kita itu lebih matang Kalau kita berkesenian tidak ada konflik Yang itu-itu saja, gambarnya tidak ada perubahan sama sekali Untuk itu kita akan Apa yang didahukan ya Kedua tokoh ini nanti kita Dengar ya Kita serap ilmunya ya Betul-betul kita serap Kita terapkan kepada kehidupan kita dalam berkesenian Supaya kesenian kita maju seperti itu Perkenalkan, ini Mas Dibyo Saya kira semua orang tahu ya Mas Dibyo itu tokoh pelukis yang fenomenal ya Seperti itu Yang satunya lagi, Pak Hancar Pamadi Guru besar Pasca Sajana UGM, UNJ Untuk itu kita silahkan kepada Mas Dibyo dulu Cerita tentang apa Apanya yang dipikirkan Silahkan Selamat malam Kalau Setelah saya Mencoba Menyeberang samudera Karena Ada ikatan kontrak dengan Mr. Kim Byungso Pemilik galeri Kukje Galeri terbesar di Korea Kemudian beberapa waktu Saya diperkenalkan dengan situasi Bersenderupa di sana Yang mengejutkan saya Dan lagi bahwa Semua musium itu Setiap harinya banyak sekali pengunjung Dan antri Ternyata Semua diawali oleh Pembentukan karakter Yaitu ketika Anak-anak masih Usia Prasekolah Itu Ada jadwal Untuk ke musium Jadi Yang namanya Peradaban Kemudian Budi Pekerti Itu benar-benar Diperkenalkan Dari sisi Kesenian Jadi Yang saya tahu Selama saya di sana Bahwa Pagi jam 8 Sampai jam 10 Itu musium Jatahnya Anak-anak Kemudian Setelahnya Baru Untuk umum Ini dari situ Saya sudah terkesima Sangat terkesima Dan yang mengagetkan saya Di sana ada Satu karya Yang di sini Mungkin anak-anak sekarang Sudah Kurang mengenal Yaitu Bapak Fajar Sidik Ada satu lukisan Penempatannya Benar-benar Diistimewahkan Di sana Kemudian Ketika melihat itu Ternyata Cara Ini Mendidik Pelukis-pelukis awal Itu juga Sangat berbeda Dengan di sini Karena yang namanya Budi Pukerti Sudah diterapkan Dari awal Sehingga yang namanya Senior Junior Itu benar-benar Tertata Dengan sendirinya Jadi mereka yang baru Berangkat terhadap Pelaku-pelaku sebelumnya Sangat-sangat hormat Ini tersata Dengan sendirinya Jadi Seperti halnya Galeri Galeri itu disana Ratusan jumlahnya Dan galeri itu Di Kelompokkan Dalam strata Yang masing-masing Tidak sama Jadi disana juga Ada satu gedung besar Yang Di petak-petak Yang setiap petak ini Di Peruntukkan Bagi pelukis-pelukis Pelukis pasca kuliah Pelukis pasca kuliah Itu Diberi jatah Satu Kota Apa ya Istilahnya ya Satu area ya Dengan ukuran 4x6 Kalau gak salah itu Yang setiap saat Sang Calon pelukis Yang masuk disitu Itu harus Berganti Karya Di dalam Satu setengah bulan Sekali Dan itu Dituntut Untuk Melahirkan Karya Garis Yang mempribadi Dari pelukis yang bersangkutan Dan itu Ada Ada Pengelolaannya Yaitu yang diseniorkan Mereka Kalau misalnya Sang Calon pelukis itu Udah Dinyatakan Lulus Dan lord Dan situ Maka karyanya Berhak masuk ke Galeri Strata Terendah Dengan Standar Harga yang Sudah ditentukan Kalau sudah Masuk ke Galeri itu Maka Standar Harganya Sekian Itu yang Menentukan Galeri Kalau misalnya Galeri Standar Strata Terendah Itu kemudian Nanti Sudah bisa Karya Sudah bisa Diterima oleh Pabrik Baru kemudian Ke galeri Berikutnya Dengan Strata Yang Berbeda Setelah Masuk ke galeri Strata Tahap ketiga Itu Kemudian Sang pelukis bisa Mengajukan Dana ke Pemerintah Untuk Agar bisa Pameran Keluar Itu Sang Pengelolaannya Melihat Kenyataan Seperti itu Saya Kalau ingat Negeriku Ya ampun Seperti Rimba Pelukis itu Betul-betul Menjadi Warga Yang Sekian Yang Kurang Dapat Perhatian Kalau Saja Negeri Ini Bisa Ya Tidak Usah Jauh-jauh Seperti Korea Selatan Saja Yang Saya Pahami Saya Tidak Bisa Membayangkan Padahal Kan Merdekanya Cuman Selang Satu Hari Dengan Kita Tanggal 17 Dia Tanggal 18 Agustus 1945 Sama Kita Dengan Korea Selatan Sama-sama Bekas Jajah Jepang Bahkan Sampai Hari Ini Korea Dan Jepang Tidak Bisa Angkor Sehingga Kendaraan Dan Semua Alat Alat Teknologi Itu Produk Korea Semua Jepang Tidak Boleh Masuk Korea Di Korea Mobilnya Hyundai Seperti itu Hyundai Daewoo Pokoknya Produk Korea Semua Jepang Tidak Ada Masuk Kesan Dan Satu Dua Produk Eropa Itu Jadi Seandainya Pengelolaan Kesenian Yang ada Disini Seperti Sama Saya Tidak Bisa Membayangkan Saya Sampai Berserita Ke Pak Pak Pramano Anum Soal Ini Karena Pak Pramano Anum Tidak Ada Meskipun Beliaunya Itu Juga Kolektor Cukup Serius Jadi Tidak Tau Kapan Negeri Kita Ini Seniman Mendapat Tempat Yang Semeskinya Itu Ya Saya Hanya Bisa Berharap Semoga Kemudian Nanti Ada Terjadi Dialog Adalah Kemudian Nanti Misalnya Di Legislatif Ada Orang-orang Dari Seni Rupa Misalnya Kemudian Memperjuangkan Itu Tapi Tidak Tau Itu Berapa Tahun Berapa Punuh Tahun Lagi Bisa Terwujud Sedih Kalau Saya Melihat Kenyataan Demikian Jadi Yang Namanya Kalau Disana Sudah Seorang Belukis Sudah Ada Katalog Ada Kartu Nama Sebagai Pelukis Itu Ya Kehidupannya Sudah Bisa Dilihat Dari Secara Kekaryaan Mampang Secara Penansial Mampang Seperti Itu Dan Yang Saya Tahu Jadi Misalnya Pelukis Ini Dari Jeju Yang Dari Seoul Dari Busat Itu Kalau Misalnya Mau Bidah Tepat Aduh Sangat Digondeli Oleh Masing-masing Nilayah Jadi Pelukis Jeju Itu Untuk Pindah Kestil Juga Sangat Sudit Jadi Diharapkan Tetap Di Jeju Dengan Apa Namanya Pendapat Itu Kontribusi Dari Negara Jadi Mengapa Orang Luar Itu Selalu Menjadi Pembaharu Karya-karya Rupa Dan Kita Hanya Sebagai Pengekon Itu Tidak Bisa Disalahkan Karena Seniman Di Sana Itu Yang Mereka Fikirkan Hanya Berkarya 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 Sementara Dalam Kehidupannya Sudah Disubsidi Negara Jadi Tidak Berpikir Lagi Tentang Aku Nanti Kalau Berkarya Susuan Aku Gimana Beras Di Luar Gimana Tidak Berpikir Itu Memperintah Benar Benar Sudah Memikirkan Sampai Disama Jadi Kehidupan Di Apa namanya Subsidi Sementara Pelukisnya Penematungnya Kehidupannya Diatur Sudah Dini Berupa Sehingga Ketika Sampai Pada Tahap Sekian Harga Standar Harga Karyanya Berapa Itu Mereka Pasti Kalau Disitu Ya ampun Aku kadang-kadang sedih Pelukis senior Yang ketika Hidup Begitu Disegani Ketika Beliau Sudah meninggal Istrinya Untuk menjual Karena butuh Beras Bingung Ini saya jual Kemana Kalau saya Menjual Harganya Berapa Ini Kinataan Yang ada Disini Sedih Makanya Melihat Demikian Aku Sebagai Mas Dibio Meskipun Banyak Teman Meragukan Kualitas Karya Saya Aku Tidak Boleh Seperti Semua Yang ada Disini Aku Harus Bisa Hidup Dari Karya Saya Itu Dan Ternyata Untuk Berjadi Pelukis Dan Bisa Hidup Bari Karyanya Itu Tidak Cukup Dengan Kita Bisa Berkarya Bagus Bagus Sifatnya Sangat Berbagi Pelukis Saya Sendiri Mengatakan Bagus Tapi Untuk Untuk Orang Lain Tentu Jadi Untuk Jadi Pelukis Itu Paling Tidak Itu Kita Harus Memegang Tiga Kemampuan Yaitu Management Marketing Dan Personality Jadi Tiga Hal ini Yang Semua Pelukis Harus Memiliki Kalau Kita Sudah Bisa Memanajemen Hari-hari Kita Karya Kita Kemudian Kita Tahu Bagaimana Memarketing Karya Kita Sendiri Kemudian Menata Mengatur Personality Kita Sehingga Ketika Kita Kumpul Dengan Tukang Beca Bisa Ketika Diajak Makan Bersama Menteri Juga Bisa Itu yang Perlu Kita Bangun Untuk Bisa Hidup Dari Karya Kita Di Negeri Ini Seperti 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 Itu Jadi Sebenarnya Pecinta Karya Seni Kolektor Di Indonesia Luar Biasa Banyaknya Luar Biasa Banyaknya Cuma Masalahnya Itu adalah Swasta Perorangan Perorangan Seperti Itu Dan Saya Juga Bersyukur Karena Dengan Cara Saya Meskipun Berawal Sesuatu Yang Tidak Seberhana Saya Jalani Akhirnya Lambat Laut Merk Saya Dipercaya Oleh Kolektor Negeri Ini Saya Bersyukur Bisa Berjalan Sendiri Dengan Istilahnya Single Fighter Jadi Ketika Teman Teman Itu Menjual Karyanya Lewat Orang Kedua Ketiga Yang Akhirnya Itu Nanti Terminalnya Adalah Orang Orang Tertentu Itu Dan Aku Bisa Langsung Menebus Orang Orang Tertentu Itu Keuntungan Saya Demikian Jadi Teman Teman Ya Yang Selama Ini Diharubilukan Dibesar Besarkan Oleh Media Itu Sebenarnya Di Dalam Pemasaran Bukan Mereka Sendir Melakukan Tapi Orang Kedua Orang Ketiga Seperti Itu Sehingga Meskipun Beritanya Luar Biasa Meskipun Beritanya Luar Biasa Yang Teman Teman Kelima Hanya Sekian Persen Dari Keuntungan Yang Dapat Oleh Orang Kedua Orang Ketiga Yang Menjualnya Terminalnya Yaitu Orang 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 Yang Menjadi Terminal Karya Karya Saya Itu Yang Membedakan Saya Dengan Teman Teman Sehingga Meskipun Ya Disini Si Ngalong Itu Dibio Tetap Berdiri Tidak Terganggu Oleh Mereka Pas Aku Tidak Terganggu Oleh Mereka Jadi Apapun Suara Tentang Mas Dibio Itu Bagi Seorang Mas Dibio Tidak Perlu Dimasukkan Hati Tidak Perlu Dimasukkan Kelila Ya Biarkan Dan Saya Tidak Perlu Memberi Pembenaran Tentang Itu Semua Demikian Saya Rasa Untuk Sesi Berikutnya Lebih Baik Kita Interaktif Baja Pancangan Bertanya Mungkin Kalau Saya Bisa Menjelaskan Saya Beruntung Saya Rasa Demikian Saya Hancurkan Bapak Kepada Pak Untuk Selanjutnya Kita Dengarkan Wawasan Dari Bapak Ajar Bapak Madi Setelah Nanti Kita Dengarkan Dari Wawasan Bapak Ajar Bapak Madi Nanti Kita Ada Sesi Tanya Jawab Untuk Bapak Ajar Bapak Madi Kita Persilahkan Mas 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 Demio Yang pertama Mas Demio Menyejarahkan Bahwa Perkembangan Seni Buat Ini Ada Yang disebut Impresario Impresario Adalah Baik itu Toko Baik itu Yayasan Atau Lembaga Yang Mengangkat Seniman Untuk Isla Jaya Nah Di sisi lain Kalau Sudah Ini Kadang-kadang Tidak Diburukan Kuraton Karena Sudah Jelas Nah Dari Awal Makanya Mas Saya Sebagai Kuraton Hanya Akan Menjembalkan Bayar Dengan Seniman Kalau Bulu Tidak Ada Istilah Kuraton Tetapi Kritikus Seni Nah Saat Itu Kritikus Seni Menyebabkan Karya seni Itu Hancur Kenapa Kalau Sang Kritikus Tadi Dibuka Untuk Nulis Karya Kalau Uangnya Gede Dia Ngalem Kekisah-kisahnya Kalau Jlek Akhirnya Para Bayar Tidak Ngomong Padahal Bayar Sudah Tahu Ini Tapi Karena Kebencian Itulah Lalu Tidak Ngomong Karya Ini Yang Pertama Nah Akhirnya Di dalam Teori Pembangunan Apresiasi Seni Ditambahkan Satu Kurator Sebenarnya Kurator Itu Tidak Untuk Seni Kurator Itu Untuk Dargan Jadi Kalau Simpan Pinjam Simpan Simpan Pinjam Kita Mau Pinjam Untang Itu Operasi Bukan Seng Seng Saya Akan Seng Tangan Ada Masalah Pegadaian Pegadaian Itu milik Pegadaian Kalimat Pegadaian 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 Itu Untuk Tidak Menilai Tapi Memberikan Kejelasan Karya Itu Baiknya Seperti Apa Kalau Saya Bicarakan Terima 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 Sekali Karya Tidak Karya Ini Tidak Karya Ini Di Senggara Itu Mulai Yaitu bagi mereka, para bangsawan-bangsawan dulu yang menginginkan karya itu dimasukkan di dalam kotak kecil. Kalau tadi Mas Didio mengatakan kalau di Korea itu namanya Galeri, kalau di Prancis namanya Salon. Salon, itu kotak ini ya. Namanya ada Salon yang paling terkenal itu adalah Salon Derebusu. Itu tahun 1863. Ini teori itu. Mas Dukun, Prancis, saya bicara teori itu. Nah, ketika mau masuk di Salon itu dikritik, kemudian di, pokoknya di Oneke lah. Nah, kekurangannya ada di mana itu lalu dijumpikan kursus-kursus. Nah, kursus-kursus Sosmi Seni itu yang disebut dengan Seni Akademik. Sejarahnya seperti itu. Lalu sekarang kalau mau pameran, dikonsultasikan di sebuah Salon mirip dengan namanya di Raka di Korea. Itu tahun 1863 itu berkembang. Sampai sekarang Salon Derebus itu ada. Nah, sekarang yang dipentingkan adalah kalau di Korea itu lalu Seni Akademik tadi diresulikan. Dan dikaitkan dengan program penegaraan. Nah, kalau di Prancis itu swasta. Jadi di silahkan. Oh, itu apa-apa itu? Tidak. Nah, akhirnya juga ada rame. Ada teman-teman seniman yang tidak mau masuk Salon. Tapi karyanya bagus. Karena pada waktu itu, Salon Derebus itu karena miliknya kerajaan, semua karyanya-karyanya harus berpikir dan mengungkap tentang teori-tori kerajaan. Kehebatan kerajaan. Kadang-kadang kan iya malu semuanya. Oh, orang elek, orang itu juga bagus. Ya kan? Itu juga tidak mau. Nah, akhirnya jadi, kalau misalnya jadi ada seniman-seniman dan tidak setuju dengan Salon Derebus, ini akhirnya pamerannya tidak masuk Salon Derebus tetapi tidak mau diselesi, hanya di pinggir. Nah, itu memang yang pertama kali public space atau ruang publik yang digunakan untuk pameran. Nah, gitu ya. Ini sisi lain. Dan yang berikutnya, saya senang sekali masih juga bisa menceritakan tentang musium. Bukan apa-apa. Kebetulan ke tahun 2023 sampai ke depan tahun 2028, saya menuju sebagai ketua asosiasi musium di Yogyakarta. Ini kebetulan saja. Jadi, saya cerita aja Bapak Sya. Memang betul, musium di Yogyakarta itu, atau di tempat kita, maaf, musium di tempat kita, itu dianggap Ya sudah. Empat macam karya, koreksi dan sebagainya, dianggap seperti itu saja. Tidak, Ibu dan Bapak Sekarian. Kalau nanti di Gua Musium, ini Mas Debio dia sering berlari ke sana, Musium itu justru mengembangkan cara berpikir kita. Karya-karya itu tidak bisa direkonstruksi seperti apa. Yang terbarukan, saya baru saja saya lihat itu di Singapura. Jadi art dan teknologi. Jadi mereka itu luar biasa. Musium bukan yang dulu, tapi musium akan beri ke depan. Jadi pembuat jembatan ini ke depan, bagaimana konstruksinya seperti ini. Dan di Ramadhan, tahun yang akan datang akan beri ke depan seperti yang sekarang dipakai oleh Pak Jokowi, Olog dan sebagainya itu. Ada semuanya teorinya. Dan itu sudah 25 tahun di Singapura ya. Tapi kita belum belajar masuk kan. Nah, itulah musium seperti itu. Memang betul, jadi musium itu basisnya adalah, yang pertama adalah pendidikan. Makanya saya hafal sekali dengan PP66 tahun 2015 dan menghormati musiuman. Hapal sekali karena saya, itu asosiasi. Kebetulan saya juga masuk nanti secara tingkat nasional. Tapi saya musium beratwa, ya bilang saya berjaya satu, ya bilang, orang lain gini ya. Nah, itu sedang kita kembangkan bahwa basis musium itu ada tiga. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi itu untuk pendidikan. Karya-karya rukis itu digunakan tidak hanya seperti maaf. Karya-karyanya Mas Debio. Gampang ya. Tapi bukan gambarnya. Ide apa Mas Debio dibalik itu? Yang dipentingkan sekarang adalah ide apa yang dibelakang itu? Pikiran-pikiran apa dia menggabarkan bahan yang ada disitu? Apakah ini merupakan Ramallah? Itu juga mas. Silahkan siapa yang menebak itu. Nah, itu ilmu itu yang seperti itu sudah saya pelajari. Yang kebetulan S2 saya di Los Ralu, S2 saya yang kedua. Itu saya mau pelajari itu. Itu namanya semiotika visual. Yang tadi saya maju dikatakan semiotika. Semiotika itu dari kata semion, semiotika lambang. Jadi ilmu tentang lambang. Yang visual. Lambang-lambang visual. Saya tanya Ibu, mengapa hari ini Ibu pakai hijau merah? Tidak ada semangat. Tidak ada semangat. Secara tidak sadar. Saya pakai ini. Karena saya kan begitu. Ini suatu tujuan. Nggak terlambang. Tampak. Mungkin aku bisa terlihat. Mungkin aku bisa tidur. Nah, itu kan ada yang disini. Nah, seperti Mas Debio ini. Gambar seperti itu. Apakah itu namanya Mas Debio? Pandangnya itu namanya Mas Debio. Saya nggak tahu itu. Mas Debio tidak pada waktu itu. Mungkin blok 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 blok. Tapi apa di baliknya? Nah, itu yang akan membahas adalah yang namanya semiotika. Nah, kalau itu dikaitkan dengan karakternya Mas Debio. Kama sehingga seperti itu. Nanti kemudian namanya hermenefica. Kebetulan itu S3 saya adalah di hermenefica. S2 saya disini inginkan. Jadi, mereka saya belajar. Maaf saya agak ngomong sedikit seperti itu. Nah, kemudian kalau di Yogyakarta musyum itu sudah menjadi hal yang wajib diunjungi. Makanya baru saja hari Jumat kemarin pagi saya merapatkan dengan Dinas Kemudayaan. Setiap siswa itu wajib kunjung musyum. Sehingga saya minta uang, dana untuk pertama kali ya. Dana kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kemudayaan. Untuk wajib kunjung musyum namanya mintaan. Alhamdulillah. Didanai sebanyak 500 orang masuk musyum di Yogyakarta. Bayar lo ya Jumsa. Musyum lu bayar lo ya. Itu didanai. Alhamdulillah Jumsa sudah memulai Mas. Nah, mudah-mudahan Surabaya seperti itu. Surabaya itu sebetulnya banyak kalau mau didirikan Yesus. Termasuk musyum mau didirikan musyum pendidikan dan sebagainya. Saya dulu adalah kepala musyum pendidikan. Ya, di UNI kebetulan. Nah, sekarang sudah selesai kemudian saya menjadi ketua asosiasi seluruh musyum di UNI. Saya ketuanya. Kan di dunia. Nah, dari situlah. Nah, kemudian berikutnya. Musyum yang dikatakan Mas Dibu itu betul. Klasisnya adalah pendidikan. Bisa untuk riset untuk pendidikan. Selama ini, para pemandu musyum hanya mengatakan ini adalah. Ini itu, ini itu. Istilahnya hanya ekspositori. Sekarang sudah tidak. Saya menantangannya sebagai pemandu musyum. Itu namanya juga bukan pemandu. Saya sebut, kami sebut namanya edukator. Jadi, kemudian ini ada dikembangkan terus. Makanya namanya edukator itu mengedukasi tentang apa yang ada di koleksi itu. Kalau misalnya Mas Dibu. Makanya tadi saya, Mas Buat Pusyum Mas Dibu. Mumpung Mas Dibu masih hidup. Jangan bersifat individual Mas. Ya, dipelajari orang lain. Sejarahnya Mas Dibu dari tukang gambar di beberapa tempat. Kedutur aku Mas Dibu. Boleh duit. Kalau hari raya itu mesti buat pertunan nama. Mas Dibu gambar kesini-kesini. Betul. Kodo Mas Dibu. Saya yang lukis itu seperti ini. Ya, karena maku. Boleh duit hanya. Nah, yang kedua itu kalau dikembangkan terus. Nanti ini menjadi keterampilan emas. Nah, sedangkan setelah itu pengembangannya tadi saya mengatakan. Ada unsur yang namanya objek-objek material. Gambar korang. Tetapi dikemajinasikan dari yang lain. Nah, seperti bandenya Mas Dibu. Ini bandenya sesungguhnya. Kemudian dikemajinasikan. Mengapa tandungnya jadi emas? Ini gak tahu. Nah, ini kan dikembangkan. Ini di wawancarai dan sebagainya. Akhirnya menemukan arti yang sesungguhnya. Jadi, pengendali museum itu sangat wajar. Nah, sisi lain saya nyuhut Mas Dibu. Segera Mas. Indonesia juga diberi kesempatan. Untuk menikmati sejarahnya Mas Dibu. Nyuhut buat museum. Setuju. Tidak hanya karya. Jangan hanya karya dalam bentuk itu. Ya dipotret dulu seperti apa. Kalau ada yang itu dipotret. Justru perkembangan inilah kok bisa menjadi seperti itu. Sehingga anak-anak belajar dari awal ke sana Mas Dibu. Saya kira kalau Mas Dibu tidak keberatan. Untuk menyejarahkan. Sehingga cara perkembangan. Nanti di museum Afandi Bapak Ibu akan dijelaskan. Sejak Afandi belajar sampai selesai. Tidak diakui disini sebagai pengajar. Tetapi di India dia menjadi seorang guru besar. Karena yang mereka beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia bisa menulis menjadi guru besar. Kalau disini. Kalau di luar ini tidak orang yang pintar baru bisa. Guru besar. Walaupun tidak penulis. Seperti Afandi. Sabto Hundoyo. Kan banyak sekali kan. Yang dapat profesor-profesor. Doktor Honoris Kausai. Nah itulah. Nah. Jangan disamakan. Karena dengan sisi ini sedang kegilaan. Apa namanya. Guru besar. Makanya saya tidak berminat jadi guru besar. Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Maka saya harusnya pensiun 5 tahun yang lalu. Karena ilmu saya yang semi etika belum bisa diganti orang. Maka sampai sekarang. Saya masih mengajar itu. Dan juga di India juga. Dan dikaji. Kalau dikaji saya hanya menjadi konsultan. Jadi saya.